Hari keempat, Tim Sar Gabungan kembali melakukan pencarian korban longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 28 Maret. Pencarian dilakukan setelah ada hasil asesmen di hari ketiga akibat cuaca buruk. Pencarian kali ini dipersumpit dari tiga sektor menjadi dua worksheet atau sektor dengan pola pencarian sistem SIF atau bergantian. Kasih operasi dan siaga Basarnas Bandung, Supriyono mengatakan pencarian dilakukan bergantian untuk mengantisipasi jika terjadi longsor susulan. Kita bagi dua SIF pergantian tim, ini fungsinya untuk mengurangi jumlah personil pencarian di worksheet-worksheet masing. Karena potensi-potensi ancaman keselamatan terhadap tim masih tinggi. Contohnya munculnya longsoran-longsoran, dikhawatirkan longsor baru lagi. Ia menambahkan SIF pertama dimulai pukul 8 sampai pukul 12 dan SIF kedua mulai 13 sampai pukul 16.30. Supriyono juga menuturkan untuk meningkatkan kinerja Tim Sar Gabungan menggunakan 10 alkon atau pompa air. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.